Selamat pagi teman-teman di studio di Jakarta, merdeka, merdeka, merdeka. Nah, kalau misalnya di beberapa daerah mungkin baru saja mempersiapkan jalannya upacara, kami di sini, tepatnya di kawasan Tembagapura, di Mimika, Papua, di PT Freeport Indonesia, kami baru saja selesai melaksanakan upacara bendera merah putih untuk memperingati kemerdekaan ke 75 Republik Indonesia. Kalau tadi Sarah menaikkan bagaimana suasana di sini, suasana di sini sangat luar biasa. Soal cuaca yang kami sempat khawatirkan terjadi hujan lebat seperti tahun-tahun sebelumnya, hari ini itu tidak terjadi, matahari begitu cerah, bahkan suasana yang sejuk juga dikelilingi kabut tipis di pegunungan sekitar menjadi keistimewaan tersendiri dalam pelaksanaan upacara di PT Freeport Indonesia. Salah satunya keistimewaannya juga karena upacara ini dilaksanakan di ketinggian 2.000 meter di atas permukaan laut dan juga di salah satu titik di ujung timur Indonesia. Jadi bisa dikatakan bahwa ini bisa jadi adalah upacara yang juga paling awal dilakukan untuk memperingati kemerdekaan ke 75 Republik Indonesia. Sedikit saya akan mengulas tadi jalannya upacara yang berjalan dengan hikmat, bertindak sebagai inspektur upacara adalah Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Bapak Tony Wenas dan bertindak sebagai komandan upacara adalah Letnan 2 Infantri Probo Setejo yang saat ini juga menjabat sebagai komandan peloton Satgas Pinang Siri, Papua. Pengibar bendera dan juga pasukan pengiring adalah para anggota dari POSEC Tembagapura. Dan sama halnya dengan upacara yang berlangsung, yang nantinya juga akan berlangsung di banyak tempat di Indonesia seperti di masa pandemi saat ini, upacara yang berlangsung di PT Freeport Indonesia dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan dengan pertimbangan itu, maka upacara kali ini bisa dikatakan tidak seramai atau semeria tahun-tahun sebelumnya. Jika tahun-tahun sebelumnya bisa dikatakan ada ratusan atau bahkan ribuan orang yang berkumpul di lapangan sepak bola yang dimiliki oleh PT Freeport ini, dihiasi dengan tari-tarian dan juga karnaval dan berbagai festival termasuk lomba-lomba. Maka di tahun ini mengingat situasi pandemi, protokol kesehatan yang harus dikedepankan, maka upacara kali ini khusus diadakan tersendiri yang dihadiri oleh sekitar 20 orang peserta perwakilan dari karyawan PT Freeport Indonesia dan juga perwakilan dari TNI Pori. Jadi tidak melibatkan masyarakat sekitar mengingat protokol kesehatan yang harus menjadi kewajiban. Yang tadi sempat saya lihat juga perwakilan dari karyawan PT Freeport Indonesia adalah perwakilan dari berbagai divisi, mulai dari Divisi Security and Risk Management, kemudian Divisi Concentrating, Divisi Central Service, Divisi Underground, Divisi Operation MTC dan juga Geoengineering. Tapi ya namanya juga kekinian bukan hanya upacara dilaksanakan di Tembagapura saja, PT Freeport Indonesia juga tetap melaksanakan upacara secara virtual, di mana sebagian karyawan di kantor PT Freeport Indonesia yang ada di Jakarta maupun di Tembagapura, termasuk juga yang ada di Kuala Kencana, Papua, mengikuti upacara yang baru saja selesai tadi secara bersama-sama melalui live streaming YouTube dan juga live di channel TV internal PT Freeport Indonesia. Kurang lebih seperti itu, Sarah? Ya, Afi, kalau tahun ini berbeda, apa saja agenda yang akan diselenggarakan hari ini di Tembagapura, Afi, selain adanya upacara yang sudah diikuti oleh warga di sana pagi hari ini? Betul, memang hari ini juga hari yang istimewa, kita memperingati 75 tahun kemerdekaan Indonesia dan sempat dibahas juga dalam amanat yang disampaikan oleh Inspektur Upacara, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Bapak Tony Wenas, mengatakan bagaimana kontribusi dari PT Freeport Indonesia untuk pembangunan bangsa. Sempat disinggung mengenai kondisi perusahaan di tengah situasi pandemi COVID-19 ini dan tidak ketinggalan ada apresiasi besar yang disampaikan oleh PT Freeport Indonesia terhadap para karyawan mereka yang tetap bekerja dengan baik, tetap bekerja dengan profesional, yang itu juga disampaikan apresiasi tertinggi oleh Inspektur Upacara. Nah, mengusung tema yang sama dengan tema nasional dari hut kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia, yaitu temanya Indonesia Maju, maka dalam kesempatan kali ini PT Freeport juga akan meluncurkan kebijakan atau kebudayaan kerja yang baru, yaitu SINCIR. SINCIR ini teman-teman merupakan akronim dari Safety, Integrity, Commitment, Respect, dan juga Excellence yang bisa jadi filosofi baru di perusahaan PT Freeport Indonesia. Nah, diharapkan perusahaan yang sudah berkontribusi dalam pembangunan bangsa selama lima dasar warsa ini, lewat SINCIR PT Freeport Indonesia mampu menjadi lebih baik lagi sebagai sebuah perusahaan dan juga sebagai bagian dari masyarakat secara luas. Nanti kita nantikan, karena setelah laporan saya ini, saya akan langsung mewawancarai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Bapak Tony WNAS. Dan Pemirsa, kita kembali lagi di live event perayaan 7 Agustus 2020 dan langsung saja kita akan mengikuti wawancara Aviani Malik bersama Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony WNAS. Baik, terima kasih Sarah dan juga Pemirsa. Seperti yang saya janjikan tadi sebelum jeda, langsung saja akan saya wawancarai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Bapak Tony WNAS yang sudah duduk di sebelah saya. Pak Tony, merdeka, 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 merdeka. Selamat pagi, menjelang siang. Selamat pagi, menjelang siang di sini. Tepatnya sudah setengah sebelas ya, Pak, ya, waktu Indonesia Timur. Pak, kalau tadi mungkin sempat kekhawatiran dari para teman-teman panitia, waduh, bagaimana cuaca ya? Karena kita memang ingin melaksanakan upacara dengan hikmat. Tapi luar biasa. Bapak melihat bagaimana nih, kelancaran dari upacara yang baru saja selesai tadi, Pak Tony? Ya, jadi memang di sini cuacanya gampang sekali berubah ya. Dalam hitungan menit itu bisa berubah. Tapi memang karena tadi malam sudah hujan, hampir sepanjang malam hujan, kemudian ya, yang pasti Tuhan mengabulkan doa kita, ini bisa diadakan di sini dengan cuaca yang cerah, tetap sejuk, matahari bersinar, dan yang penting adalah protokol kesehatan tetap harus dipenuhi semuanya, dan makanya juga pesertanya hanya 20 orang, dan semuanya menggunakan masker, jaga jarak, dan... Dan kita melakukan protokol kesehatan nih, Pak Tony? Tetap pakai masker dan jaga jarak. Tapi sebagai tadi Inspektur Upacara, tapi sekaligus juga sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, bagaimana Bapak melihat ini upacara yang tentu berbeda dibandingkan upacara-upacara sebelumnya? Ya, jadi memang kita hampir setiap tahun, ya sudah sekian puluh tahun kita lakukan upacara setiap tahun di sini, dan itu menurut kita sangat penting sekali, karena memang PT FI adalah bagian dari Indonesia. Kalau dikatakan ini perusahaan Amerika, tidak, PT Freeport Indonesia adalah corporate citizen of Indonesia. Milik anak negeri sendiri gitu ya, Pak? Apalagi sekarang 51 persen dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia. Jadi memang kita harus adakan upacara itu setiap tahun di sini, untuk juga membangkitkan semangat nasionalisme kita. Di PT FI ada, total yang bekerja itu ada sekitar 27 ribu orang, dan itu terdiri dari berbagai macam suku bangsa di Indonesia. Mulai dari orang Papua, orang Jawa, orang Batak, orang Manado, orang NTT, banyak sekali. Dan itu adalah mempersatukan mereka dalam binika tunggal ika, dan momen seperti ini biasanya memang menjadi satu momen yang ditunggu-tunggu oleh karyawan. Namun sayang sekali tahun ini kita tidak bisa... Bersama-sama ya? Biasanya ada lomba YEL, YEL, NKRI, dan lain sebagainya. Tapi tahun ini tidak, tapi tetap makna dari kemerdekaan itu, makna dari persatuan Indonesia itu, makna untuk berkontribusi terhadap Indonesia itu harus terus ditanamkan ke karyawan semuanya. Makanya live streamingnya juga ribuan yang... Iya, upacaranya tapi tetap aja ya Pak, ada live streaming dari Youtube, kemudian live streaming dari TV internal, gitu. Jadi bahwa sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak upacara. Kita tetap menghormati dan menghargai, memperingati hari kebahagiaan kita sebagai bangsa Indonesia hari ini ya Pak Tony. Nah, kalau tadi juga saya sempat mendengarkan amanat yang disampaikan oleh Pak Tony, bagaimana kontribusi lebih jauhnya PT Freeport ke pembangunan Indonesia. Terutama di masa pandemi. Tapi tadi sepertinya kalimat positif, semangat yang positif yang Bapak sampaikan, bisa Bapak ceritakan lebih jauh? Jadi memang situasi pandemik ini membuat kita tembaga pura ini diisolasi. Diisolasi jadi selama lebih dari 4 bulan. Namun dalam keadaan seperti itu, para karyawan kita itu bisa tetap melaksanakan pekerjaannya dengan tetap protokol kesehatan tetap dipatuhi, tapi produksi bisa tercapai sesuai dengan target. Ini satu kebanggaan luar biasa yang saya rasakan dan apresiasi saya yang setinggi-tingginya kepada karyawan-karyawan PT FI, terutama mereka yang bekerja di Tunggapura sini. Dan itu apabila ini dilanjutkan terus, tentu saja ini akan memberikan kontribusi yang besar sekali bagi bangsa dan negara ini. Saya sampaikan tadi mungkin sampai 2041 kita bisa memberikan kontribusi kepada negara dari 500 triliun. 2041 ya Pak? Ini masih 2020, 21 tahun keempat? Sekarang kira-kira 500 triliun kita bisa. Lebih dari 500 triliun kita bisa. Itu kontribusi signifikan ya Pak, yang bisa diberikan oleh PT Freeport Indonesia ke pembangunan bangsa gitu. Nah Pak, mungkin saja ada karyawan Bapak yang juga menyaksikan wawancara ini. Ada yang mau disampaikan nggak nih Pak? Sebelum kita membahas lebih jauh soal sinsir. Ada yang mau disampaikan kepada rekan-rekan Pak? Jadi buat rekan-rekan, pertama buat masyarakat Indonesia, Birgahayu Republik Indonesia ke-75 dan buat karyawan-karyawan PT FI, tetaplah bekerja dengan cara aman dan selamat, ikuti protokol-protokol kesehatan, terutama menggunakan masker, menjaga jarak, dan lebih sering mencuci tangan. Itu pesan utama, karena memang safety adalah dan healthy adalah hal yang paling utama di kita. Keselamatan dan kesehatan itu yang paling utama. Baik, Pak Tony, kita harus jeda dulu, nanti saya juga nggak sabar mau bertanya lebih jauh, karena selain peringatan kemerdekaan, hari ini juga hari istimewa buat PT Freeport Indonesia, ada sesuatu yang diluncurkan, yaitu sinsir. Seperti apa makna dari sinsir untuk PT Freeport Indonesia ke depannya? Kita masuk, saya jeda ya Pak. Baik Pak Bisa, tetaplah bersama kami, kami akan lanjutkan wawancara ini, tetap lagi Metro TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di live event Metro TV, saya masih melaporkan dari Tembagapura, Mimika, Papua. Sebelum jeda tadi saya sempat menyampaikan, ada kesempatan yang istimewa juga bagi PT Freeport Indonesia untuk meluncurkan kebijakan dan kebudayaan yang baru, yaitu sinsir. Sinsir ini akronim rupanya ya Pak ya, akronim dari Safety, Integrity, Commitment, Respect, and Excellence. Bisa Bapak jelaskan lebih jauh, sinsirnya semangatnya seperti apa Pak? Jadi intinya adalah seperti ini, tujuan kita adalah bagaimana kita bisa tumbuh dan berkembang bersama masyarakat, dan the ultimate goal adalah untuk menambang, untuk memproduksi secara maksimal bagi kepentingan stakeholders dalam hal ini, terutama adalah pemerintah yang memiliki 51,2% saham PT FG. Dan kita memikirkan bagaimana caranya kita bisa mempercepat atau mengakselerasi proses ramp up tambang bawah tanah supaya tahun 2022 sudah bisa berproduksi secara 100%, secara penuh. Dan untuk itu kita kemudian meramu atau melihat bahwa ada corporate value yang harus kita ramu sedemikian rupa supaya mempercepat tujuan itu. Makanya kemudian ada yang namanya kita buat, yang namanya sinsir. Biasanya itu kita gini, kita selalu melihat adalah safety, 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 safety. Memang selalu safety yang diutamakan ke depan. Pak ada slogan safety first, production will follow. Itu bagaimana berjalan dengan sinsir Pak? Jadi sinsir ini adalah add on terhadap safety itu. Sinsir ini adalah safety, integrity, commitment, respect, excellence. Dan ini nilai-nilai yang akan kita tanamkan kepada seluruh karyawan. Hari ini akan kita luncurkan grand launchingnya. Sudah kita lakukan sebelumnya sebenarnya, tapi untuk grand launchingnya dilakukan hari ini bertepatan dengan 75 tahun di Republik Indonesia. Dan apabila ditambahkan kepada safety itu, ditambahkan integrity, commitment, respect, excellence, maka tujuan perusahaan itu bisa lebih cepat tercapai dan bisa dapat kita capai yang namanya bukan hanya safe production tapi sustainable safe production. Sustainable safe production. Sustainable safe production. Yang membedakan sinsir ini, nilai-nilai yang ada di sinsir dengan perusahaan yang lain secara signifikan apa? Masing-masing perusahaan punya corporate values pastinya dengan cara mereka bekerja, dengan industri-industri yang berbeda. Tapi kami meyakini bahwa sinsir itu adalah sangat cocok, sangat tepat dilaksanakan di tempat kerja kita ini, di PTFI supaya dapat mempercepat tujuan dari perusahaan untuk mencapai tadi sustainable safe production. Bukan hanya safe production, sustainable safe production. Pak Tony, lalu bagaimana komitmen? Nah ini kita bicara komitmen kuat dari PT Freeport Indonesia yang terus berkontribusi terhadap kemajuan Indonesia dengan sinsir ini ke depan. Jadi memang komitmen-komitmen PTFI adalah dari dulu sebelum pemerintah memiliki 51% saham PTFI juga sebenarnya bagian pemerintah itu adalah 60% dari 100%. Bagian pemegang saham cuma 40%. Dari dalam bentuk pajak, dividen, royalti, dan lain sebagainya. Itu 60% dari pendapatannya PTFI. Dengan sekarang pemerintah sudah memiliki 51,2% melalui PT Inalum dan IPPN, maka kontribusi bagi pemerintah itu, bagi negara itu sekarang menjadi lebih dari 70%. Dari 100% pendapatan PTFI. Jadi ini akan terus dengan, itu adalah bagian dari komitmen kita untuk mencapai target-target itu. Dan dengan pemerintah kan kita sudah menyepakati dengan Inalum, itu long term investment plan kita sampai 2041. Dan itu kita dengan menggunakan Sinsir ini adalah berkomitmen untuk mempercepat atau memaksimalkan long term, pencapaian long term investment plan. Oke. Pak, kalau tadi ada produksi, kemudian keselamatan yang maksimal, terus kontribusi terhadap pembangunan Indonesia. Ini pertanyaannya, dari Sinsir ini dampaknya kekeselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan karyawan apa nih Pak? Tentu, tentu karyawan adalah aset utama kita. Dan ini adalah nilai-nilai ini harus tertanam di semua karyawan. Saya bilang, tadi juga di Alam Amanat saya sampaikan bahwa bukan hanya dalam melaksanakan pekerjaan, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari, dalam keluarga, dalam bermasyarakat, itu harus tetap dilakukan. Karena semua nilai-nilai ini adalah nilai-nilai yang baik untuk kehidupan kita pribadi juga. Bukan hanya untuk karena kepentingan perusahaan, tidak. Tapi nilai-nilai ini adalah nilai-nilai luhur yang memang kalau kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari juga, itu sangat bermanfaat sekali. Dan kalau kita tidak, Sinsir adalah ketulusan akhirnya. Ketulusan. Pak, pertanyaan terakhir, adakah target yang lebih spesifik dari PT. Freeport Indonesia untuk memajukan Indonesia? Itu tadi, bahwa kita wrap up tambang bawah tanah ini sekarang sudah meningkat dan tahun depan produksi kita mungkin hampir dua kali lipat. Dan tahun 2022 kita sudah penuh 100% beroperasi dan ini tentu akan memberikan kontribusi yang luar biasa bagi pemerintah Republik Indonesia dan bagi masyarakat sekitar sini juga. Kita harapkan tadi, Pak, untuk pengembangan masyarakat itu rata-rata 1 triliun, Pak, 1 tahun. 1 triliun 1 tahun, ya Pak. Semoga memang itu bisa bermanfaat, membawa berkat dan manfaat yang banyak, terutama juga untuk kesehatan, kesejahteraan, bukan hanya PT. Freeport dan juga masyarakat. Masyarakat, karena kita ingin tumbuh dan berkembang bersama dengan masyarakat. Bersama masyarakat. Baik, terima kasih banyak atas waktunya dan wacaranya Pak Todi. Sekali lagi merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Baik, terima kasih Pak Todi dan teman-teman. Itu tadi wawancara singkat saya. Penuh semangat juga kita harapkan bahwa kemudian memang target yang ingin dicapai oleh PT. Freeport dengan sinsir ini mampu memajukan PT. Freeport dan juga Indonesia secara luas.